Mengawali berita pertama, pemirsa nasib beberapa masjid di kota Medan cukup tragis. Kekuatan modal dan ketidakamanahan kenaziran menjadi alasan beberapa masjid di tanah Melayu tergusur. Seperti yang menimpa Masjid Nurul Hidayah yang berada di tanah bekas milik PT Perkebunan di kawasan Medan Estet. Namun karena kegiyihan, berbagai tokoh masyarakat ayamnya masjid tersebut masih bisa dipertahankan. Masjid Nurul Hidayah kini sedang berproses untuk menjadi salah satu pusat pengembangan dakwah di Medan, berlokasi di lintasan strategis di antara empat kampus, gedung serbaguna, serta pusat bisnis, dan banyak yang berharap masjid ini dapat tumbuh dengan manajemen masjid yang modern. Masjid yang pada awalnya dikelola pegawai PT Perkebunan itu nyaris ditinggalkan jamaahnya. Kemudian ada badan kenaziran yang bermain mata dengan pengembangan untuk menjadikan tapak masjid ini menjadi kawasan bisnis. Namun karena kegigihan beberapa tokoh masyarakat di antaranya Sudirman Tim Sarzubil dan Indra Suheri, akhirnya masjid ini masih dapat dipertahankan. Kini pemodal yang mengembangkan pusat bisnis MTCC sudah memahami kenapa masjid itu tidak mudah dipindahkan, dan panitia pun gigih untuk mengumpulkan infak umat agar pembangunan masjid di atas tanah 30x40 meter ini dapat selesai. Berikut wawancara jurnalis TV Musaiful Hadi seputar nasib tragis yang dialami Masjid Nurul Hidayah dengan Sudirman Tim Sarzubil, salah seorang tokoh Islam di kota Medan. Ya dulunya Masjid Nurul Hidayah ini dibangun oleh karyawan PT PN2 yang tempuh hari berdomisili di sekitar ini. Lalu ketika lahan-lahan dari karyawan PT PN2 ini sudah dilepas oleh Menteri Keuangan, dan mereka para karyawan itu menjual kepada pihak pengembang. Dan kemudian karena masjid tidak termasuk yang dilepas dalam surat Menteri Keuangan itu, maka masjid tidak bisa dimanfaatkan oleh pengembang dan dipertahankan terus oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini. Pada tahun 2007, kami sebelum hari ahad itu dihubungi oleh pihak masyarakat untuk menampingi mereka menghadapi pihak yang akan menggusur masjid ini. Maka pada hari ahad itu, saya dengan Usain Rasyoheri hadir di sini bersama mahasiswa-mahasiswa yang juga telah dikondisikan untuk bersama-sama mempertahankan masjid. Nah, mereka yang dibawa oleh mantan nazir bernama Sumiran, itu ada sekitar 30-an orang, dan kami yang berada di masjid untuk mempertahankan ada sekitar 150 orang. Mungkin karena melihat jumlah kami lebih banyak, mereka tidak berani mendekat, tapi mereka mencoba menghubungi dan membawa lurah dari Kecamatan KUA, juga Polsek. Waktu itu, Kapolsek mewakili mereka yang datang, mempertanyakan kenapa kami melarang mantan nazir Sumiran itu memberi makanan ayatim. Saya katakan, kami tidak pernah melarang untuk dia memberi makanan ayatim. Bahkan setiap hari kalau bisa dia memberi makanan ayatim, kami dukung. Yang kami larang dan kami lawan, apapun risikonya, maksud dia setelah memberi makanan ayatim itu, mau merubuhkan masjid. Nah, itulah peremen-peremen yang dia bawa. Kapolsek waktu itu terkejut dan bertanya, rupanya ada rencana merubuhkan masjid. Ya, Bapak tanya saja, ini kan ada mantan nazirnya Sumiran ini. Nah, di situ akhirnya Sumirannya cerita bahwa dia memang sudah dipercayakan dan diberi dana 50 juta untuk operasional pembongkaran masjid itu. Dan setelah selesai, akan ditambah 350 juta lagi. Itu oleh pihak pengembang yang memberi. Sebenarnya tidak negosiasi sebenarnya. Tapi inisiatif dari pihak pengembang, mungkin karena ownernya sudah berubah, dia merasa heran, karena dia bersedia memindahkan masjid ini ke pinggir jalan sana. Dan bersedia pula membangunkan masjid pengganti. Tapi karena tidak semudah itu. Tapi karena ada hukum-hukum masjid yang berhubungan dengan wakaf, dia tidak mengerti tentang itu rupanya. Maka dia minta ketemu dengan kita-kita. Dan akhirnya kita ketemu. Dalam pertemuan itulah kita jelaskan apa sebabnya kita mempertahankan masjid ini. Betul, selain berada di tengah-tengah pasar raya MMTC ini, juga berada di lintasan beberapa kampus. Pertama, itu apa bangunan serbaguna pemprovesi. Di sekitar ini ada kampus Unimet, ada kampus UIN, UMA, dan Amir Hamzah itu ya, medan area lagi. Jadi memang akan sangat strategis. Harapan apa, Pak, ke depan? Andai kata masjid ini bisa kita selesaikan dalam waktu ini, kan? Ya harapan saya masjid ini betul-betul bisa nanti difungsikan sebagai pusat kegiatan umat Islam, yang bukan hanya segedar tempat orang sholat atau baca Quran saja, tapi juga menjadi pusat kegiatan dalam bentuk kajian-kajian sosial, kajian-kajian ekonomi, dan lain sebagainya. Dan insya Allah, saya yakin itu akan bisa kita capai. Panitia berharap pembangunan Masjid Nurul Hidayah bisa cepat selesai, dan bagi umat Islam yang ingin membantu, dipersilakan menghubungi Panitia di Jalan William Iskandar, Komplek Bisnis MTCC Medan. Saiful Hadi, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!